Presiden Beni Wenda dan pemerintah sementara ULMWP telah capai kemenangan besar Bangsa Papua. Setelah Tuan Beni Wenda terpilih sebagai Ketua ULMWP sejak 2017, ia memimpin Bangsa Papua dengan berlari secara maraton untuk mencapai kemenangan Bangsa Papua. ULMWP di bawah komandonya telah mencapai prestasi demi prestasi yang diperoleh secara maraton. Di dalam Bangsa Papua sendiri, Presiden Beni Wenda dan ULMWP telah mengalami banyak perubahan yang signifikan, mulai dari persatuan militer dalam West Papua Army, undang-undang dasar sementara ULMWP, bentuk pemerintahan sementara, perubahan posisi Ketua ke Presiden, Perdana Menteri dan West Papua Council, pengumunan Kabinet hingga visi negara hijau. Pada Agustus tahun 2019, Presiden Wenda dan timnya yang didukung pemerintah Vanuatu telah memenangkan resolusi bersejarah di Pacific Islands Forum, PIF, dan pada Desember tahun 2019 Presiden Wenda mencapai kemenangan besar di Kenya, di mana 79 negara anggota ACP resmi adoksi resolusi PIF tersebut, kemudian Presiden Wenda juga mencapai prestasi luar biasa, di mana 4 negara Eropa mendukung resolusi tersebut, yaitu Inggris, Belanda, Spanyol dan Polandia. Tahun 2022 ini, Presiden Wenda telah mencapai 1 prestasi persejarah bahwa negara-negara besar dan beberapa negara yang memiliki hak veto menyatakan mendukung resolusi itu. Belanda mantan kolonial Indonesia resmi keluarkan resolusi di parlemen, Spanyol resmi keluarkan resolusi, Jerman, Inggris, Perancis, Amerika Serikat semua berbaris di belakang pemerintah sementara ULMWP dan Presiden Beni Wenda, awal tahun ini. Pada tanggal 21 Februari tahun 2022 ini, di bulan suci bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Iman Bangsa Papua pada tanggal 5 Februari tahun 1855, Presiden Beni Wenda telah mencapai sebuah peristiwa besar dan signifikan. Tanggal 21 Februari tahun 2022, Uni Eropa yang berbasis 27 negara resmi mendukung resolusi tersebut dan mendesak Komisi HAM PBB ke West Papua. Dengan demikian total 108 negara berbaris di belakang resolusi PIF dan pemerintah sementara ULMWP. Uni Eropa juga mengumumkan dana 4.7 juta euro yang mereka keluarkan untuk berbagai pembangunan di dua provinsi Papua, 112 juta euro untuk perubahan iklim, deforesasi del di Indonesia termasuk dua provinsi di Papua, tetapi dana-dana itu disalahgunakan oleh pemerintah Indonesia selama ini. Terungkapnya bantuan dana ini menunjukkan teguran keras kepada Indonesia dan sebagai siknal ketidakpercayaan Uni Eropa terhadap pemerintah Indonesia karena dinilai telah gagal mencapai misi dibalik bantuan dana tersebut. Dibukanya aliran dana ini adalah konsekuensi logis yang kemungkinan bisa menimbulkan sanksi terhadap negara penerima bantuan. Sanksi dalam bentuk apa, akan kita lihat ke depan. Presiden Wenda menghadapi berbagai badai, gelombang dan ombak dari dalam bangsanya sendiri maupun musuh utamanya, tetapi pemimpin yang sederhana, tenang, karismatik dan berwibah ini menghadapi dengan tenang, fokus dan konsisten. Presiden Wenda, yang juga adalah bapak bangsa Papua ini terus maju langkah demi langkah secara maraton, mencapai prestasi demi prestasi untuk mengantar bangsa Papua menuju gerbang kemenangan sejati. Selama ini, baik musuh utamanya maupun orang-orang sesama bangsanya yang pro-Indonesia selalu memponis Presiden Beni Wenda dan pemerintahan sementara ULMWP tidak didukung negara lain atau negara-negara besar di dunia. Akan tetapi, semua narasi-narasi musuh itu telah gugur dan gagal total. Hari ini Presiden Beni Wenda dan bangsa Papua melalui ULMWP telah mendapat dukungan luar biasa, di mana kini semua negara-negara besar di seluruh dunia ada di belakangnya. Dukungan-dukungan fantastis dan masif digerakkan oleh Free West Papua Campaign, International Parliamentarians for West Papua IPWP, dan International Lawyers for West Papua ILWP, bersama dengan negara-negara sponsor utama dan ULMWP. Beberapa orang berpendapat bahwa organ-organ strategi untuk diplomatis ini dianggap sebagai LSM tidak berguna. Tetapi, hari ini mereka telah bawa kemenangan besar dalam sejarah Perju. Terima kasih telah menonton!